Halo Mams, apa kabar? Semoga Mams dan keluarga saya terus ya Nah di video kali ini, Cika akan merekomendasikan 4 busana hijab yang simple, nyaman, dan cocok banget untuk ibu hamil maupun menyusui Nah buat Mams yang sudah penasaran, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe-nya terlebih dahulu And happy watching! Oke Mams, sekarang di sebelah aku sudah ada senior fashion stylist, yaitu Ibu Ita Atma Halo Ibu Ita, apa kabar? Apa kabar? Baik Gimana nih kabarnya selama pandemi? Saya teruskan Mami Ita, Ibu Ita Sehat, Alhamdulillah Ada apa nih, mau dibahas apa? Jadi gini nih, aku punya sebuah keluhan tentang badan aku yang gemuk berisi Oke Ya mungkin Mams yang ada di rumah itu juga sama kayak aku Jadi Ibu Ita aku bingung nih, gimana ya cara memilih baju atau busana yang cocok untuk kita, aku dan Mams yang ada di rumah yang memiliki badan gemuk berisi Apalagi ketika kita sedang hamil atau menyusui, itu baju-bajunya yang bagus kayak gimana sih Ibu Ita? Oh yang kalau masalah itu sih memang agak sulit ya, karena kan badannya belum proporsional ya, ini bengkak itu bengkak ya Iya sih Jalan satu-satunya sih, kita menyiasati dengan busana-busana yang agak elain ya, supaya tertutup ya, yang apa yang kurang bagus Nah, karena si Ibu yang baru menyusui itu kan, baby-nya masih menyusui ya, jadi lebih baik tuh fruit sliding-nya di depan Terus bahannya yang nyaman Yang adem gitu ya Nah Ibu Ita, aku sudah penasaran banget, bahkan aku yakini Mams yang ada di rumah sudah kepo, bajunya seperti apa sih? Gitu Gitu ya Kira-kira Ibu Ita udah menyiapkan belum baju-baju yang aku maksud itu? Udah sih, sudah disiapkan, tapi kan nanti lebih enaknya kita tanya kan ya sama desainernya Spoiler dikit dong Ibu Ita, siapa sih desainernya? Desainernya itu muda, kreatif, ya Apa namanya, namanya Mbak Resti, dia dari rumah galeri batik Aryani, spesialis batik Cirebon Dia yang mendesain-desain motif batiknya Wow, aku jadi makin penasaran desainnya seperti apa, apalagi desainer muda ya Ibu Ita Mudah Oke, karena Mams yang ada di rumah sudah penasaran banget, langsung aja aku akan cobain 4 busana yang sudah dipersiapkan oleh Ibu Ita Model bajunya tuh dipakai rupa otter ya, dalamannya sih turtleneck ya Kenapa dipakaikan otter supaya menutupi badan tubuh-tubuh yang bengkak, misalnya susunya kan pasti kan bengkak ya kalau habis melahirkan Terus dia bisa menutupi perutnya yang mungkin masih agak gendur gitu Bahannya tuh dari viscouse Kalau untuk outernya itu modelnya simpel, dia model outer long line, jadi bikin keliatan badan tuh lebih rampi Kalau untuk motif kita pakenya 3 dimensi, 3 dimensi itu karena ada 3 motif dalam satu bahan Jadi untuk kanan, kiri dan belakang itu beda motif semua Karena baju ini simpel sih, bisa untuk dipakai jalan, untuk santai, bisa juga untuk dipakai formal Kalau untuk model yang kedua, itu kita pakenya full kancing Jadi kalau untuk busu itu bisa lebih gampang ya untuk dibukanya Untuk motif yang kedua, itu kita cuma pakai motif batiknya untuk di depan Yang dibelakangnya polos, jadi lebih simpel gitu lihat Baju ini karena potongannya agak e-line, nge-clog gitu Jadi kalau untuk ibu hamil bisa sampai 9 bulan Terus kancingnya juga kan panjang, jadi bisa untuk ibu menyusun Itu seperti tunik ya, tapi potongannya e-line Kenapa? Supaya ibu-ibu yang baru melahirkan atau yang lagi hamil Itu masih bisa memakainya gitu Dan gak terlalu ribet ya dia memakainya Di bawah juga padanannya berupa legging Dia bisa kelihatan lebih tirus Bahannya viscose ya, itu bahan yang nyaman untuk ibu hamil Atau ibu yang menyusui Yang biasanya kan banyak mengeluarkan keringat Model bajunya tuh gamis, potongan gamis ya Yang e-line ya, hal-line ya Jadi pemakaiannya pun terlihat agak kurus ya gitu Terus kancingnya di depan, rosletingnya di depan ya Kasih pita di bagian belakang Bahannya tetap dari viscose Bahan viscose itu bisa menyerap keringat dan tipis Terus untuk bagian depan kita pakai resleting Karena kan untuk ibu menyusui ya Untuk yang di bagian tengah Itu ada pemanisnya, ada opniselnya yang lipit-lipit Di belakangnya juga ada opnisel Terus untuk bagian lengan kita pakainya karet Jadi kalau untuk wudhu bisa dinaiki Wudhu friendly Gamis ini kita pakai kan tali juga yang bisa diikat Jadi pinggangnya terlihat lebih kecil rampi Baju yang terakhir ini Kita dalaman gamisnya gamis polos Pakai resleting depan Terus luarannya kita outer batik Pakai resleting depan juga Jadi gampang untuk ibu-ibu musuh Bagian lenganya juga kita pakai kancing Jadi wudhu friendly Ya, baju ini kan depannya pakai resleting Modelnya juga e-line Jadi bisa untuk ibu-ibu musuhui Bisa juga untuk ibu-ibu yang lagi hamil Bisa sampai sembilan bulan Karena bentuknya e-line ya Jadi bokongnya agak tertutup Bahannya itu dari viskos Di dalamnya itu dari kaos Bahan kaos Nah Mams bagaimana nih? Dari empat busana hijab Dari Resti by Batik Aryani Kira-kira Mams lebih suka yang mana? Pertama? Kedua? Ketiga? Atau keempat? Yuk tulis di kolom komentar ya Dan seperti biasa Kalau Mams suka video ini Jangan lupa untuk klik tombol like Subscribe Dan share ke teman-teman Mams Kalau video ini sangat informatif Tetap cantik dan sehat selalu